Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Jelur rendungan kita adalah Kasih Allah tidak bersyarat Saya telah mendengar banyak kesaksian Dari orang-orang yang telah dibebaskan Dari kebiasaan buruk mereka Mereka adalah orang-orang yang tulus Yang ingin mengalami terobosan Tetapi tidak tahu caranya Namun ketika mereka tahu tentang kebenaran Kristus Yang bukan berdasarkan perbuatan mereka Mereka mulai mengakui Bahwa mereka masih kebenaran Allah Setiap kali mereka gagal Dan sedikit demi sedikit Semakin mereka percaya Bahwa mereka benar di dalam Kristus Dan menolak kutukan atas dosa Masa lalu mereka Dan untuk kegagalan masa sekarang Semakin mereka dibebaskan Dari kecanduan yang mengikat mereka selama ini Penyingkapan bahwa kasih Allah tidak bersyarat Terlepas dari kegagalan dan ketidaksempurnaan manusia Membantu orang bebas dari kebiasaan buruk Selama bertahun-tahun Saudara terkasih Allah tidak ingin Anda berbuat dosa Karena dosa akan menghancurkan Anda Jika Anda gagal Anda harus tahu Tidak ada penghukuman Karena Anda di dalam Kristus Yesus Yohanes 8 ayat 11 Dan dosa-dosa Anda dibasu oleh darahnya Ketika Allah melihat Anda Dia melihat Anda Bebas dosa Sejak Anda merima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Allah melihat Anda di dalam Kristus yang bangkit Duduk di sebelah kanannya Karena Yesus kudus dan tanpa dosa Anda juga Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib Untuk Anda Ketika Anda masih berdosa Jelas Dia tidak mencintai Anda Hanya ketika Anda sempurna Dalam perilaku dan pikiran Anda Kasih Allah tidak bersyarat Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati